Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat ngelakonan evakuasi sekadang anak buhaya jenis muara puer bawa pas so sore. Kita perapakan evakuasi terlakonan ku petugas di BKSDA Jawa Barat di kios anu ngejual ingon-ingon anu pernah di kebon kopi kampung Lewenggede Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. Selamat menikmati. Jual ingon-ingon teh sama menghina mengrupa barang dagangan. Jika nubukah kios etanak buhaya teh mengrupa titipan di kadang wargana dinamedia sosial Facebook turta merdih dirina sangkan ngajual etanak buhaya. Hari nganaan data jeng dokumentasi izin atau sertifikat buhaya bakal dipedalkan upama payu dibeli. Harita pihak BKSDA Jawa Barat ngadeg-degak kiosna pikun medar pengawaruh turta ngededarkan nganaan prosedur nyingu ingon-ingon galak anu ditang tayungan. Nantuknya etanak buhaya teh dipasrahkan secara sukarela ke BKSDA Jawa Barat demi etasatolain miliknya. Tapi dirina ngadongso kanuboga etabuaya sangkan bisa masrahkan data etabuaya ke pihak BKSDA upamanya diwewegangku sertifikat. Proses hukum nantinya gitu kan ditanggungkan sebelumnya. Ini kan titipan dari kenalan di FD bahwa katanya minta untuk dijualkan. Ternyata kemarin itu katanya kalau misalnya udah ada peminatnya ini untuk masalah data dan hal-hal yang lainnya katanya menyusul gitu kan. Jadi kami terutama saya seratus menjual tidak paham. Yang saya udah memberitahu sih bahwa data dan sebagainya ini ada atau tidak katanya sih ada. Tapi ternyata sampai saat ini belum dikembangkan. Polisi Kehutana Niria Penyidik BKSDA Jawa Barat Maman Netelakun pihaknya nampak laporan Patalijeng Ayana warga nungajual anak buaya di kompleks LPK Pasundan anu pernah nadi Ciberem, Kota Cimahi. Satu tas pihaknya mariksa etabuaya teh di erong lain hasil mijah gen lantaran nanti diwewegangku dokumen anusah. Kukituna pihaknya sateka pola ngalakonan lampah persuasif lantaran etabuaya teh ke asup satu anu mimiti langka dumih jumlah na kawat tesanan turtahabitat na mimiti ngurangan. Kemudian kami menanyakan ke yang bertanggutan ternyata Pak B ini dia hanya mendapatkan titipan dari seseorang yang melalui media Facebook dan dia tidak kenal dan sebetulnya Pak Budi tidak tahu juga. tapi menurut informasi Pak Budi bahwa ini hasil penanggaran.